What's up boys? Nah kali ini balik lagi dengan gue bola di channel kita Norboys dimana kali ini merupakan sebuah sesi sharing aja gue kepada kalian dimana kali ini gue mau ngebahas soal sesuatu yang bikin kita excited banget selama beberapa bulan kebelakangan ini lah bisa dibilang Nah seperti yang kalian tau sekarang kita ini lagi ngebangun sebuah PC untuk nanti kita bakal jadiin sebuah testbed dimana kita bisa ngetes apapun yang kita mau di PC tersebut Nah otomatis kalau misalkan kita pengen punya sebuah PC testbed itu otomatis kita juga butuh gearnya juga nih berupa mouse, keyboard, dan lain-lainnya dan kebetulan kali ini gue mau sharing soal sebuah keyboard yang kita dapet dari si Corsair juga dimana disini adalah Corsair K68 RGB dimana keyboard ini bisa dibilang sebuah keyboard yang menurut kita harganya itu di sekitar 1,4 jutaan dan menurut kita ini lumayan affordable, lumayan murah, dan lumayan bagus lah karena fitur-fitur yang diberikan juga udah oke banget di harganya nih apa aja fiturnya nanti kita bakal bahas pertama-tama gue mau kasih lihat dulu nah ini dia merupakan si Corsair K68 ini bisa kita lihat nah dari looknya aja kita udah bisa lihat ini merupakan sebuah keyboard yang beda ya ini udah lebih ke arah top notch, lebih ke arah premium nggak kayak keyboard tabal-tabal yang mungkin bisa dibilang di bawah sejutaan seperti itu ini merupakan sebuah keyboard yang udah keliatannya bagus banget dan keliatannya kokoh banget dan nanti juga kita bakal tes seperti apa kekokohannya dari si keyboard ini nah sekarang yang mau gue bilang dulu disini ini merupakan keyboard yang udah menggunakan Cherry MX Mechanical Key dimana Cherry MX itu pastinya kita tahu merupakan key yang udah punya standar yang tinggi banget dimana kalau misalnya kita bahas mechanical keyboard lain nah katakan yang menggunakan Cherry MX Stamp juga cuma bukan merek Cherry itu pastinya masalahnya adalah di key-nya yang mungkin kurang konsisten dari antara key per key-nya dimana Cherry MX ini pastinya udah bakal jauh lebih konsisten udah bakal semuanya sama lah feel-nya mau dari escape-nya, mau dari spasinya semuanya bakal udah uniformity, bakal udah bagus banget karena ini udah menggunakan Cherry MX yang udah mantep banget pastinya udah gitu key yang digunakan di K68 RGB ini adalah Cherry MX Red dimana Cherry MX Red ini merupakan key linear key linear itu artinya kalau misalnya kita pencet itu actuation point-nya udah gak gitu ketahuan lagi lah istilahnya jadi kita ya udah langsung mencet sampai ke bawah aja nih contohnya kayak begini nah buat kalian nih yang lebih prefer key-nya itu yang berasa lebih tactile mungkin bisa milih yang browser ataupun yang lebih clicky yang ada bunyi-bunyinya, ada blue switch juga disitu pilihannya nah kalau misalkan kita ngomongin soal build quality memang dari brand Corsair ini udah gak usah dipertanyakan lagi karena memang kebanyakan barang-barang dari mereka itu build qualitynya udah bagus banget dimana tidak terkecuali si K68 ini juga udah bagus disini bodinya menggunakan plastik dan memang kalau kita pencet-pencet kita rasa-rasa gitu berasa sturdy banget gak ada titik kopongnya, keynya juga udah berasa cukup stabil nah ada juga pilihan si K70 dimana itu menggunakan bodi yang metal pastinya berasa bakal jauh lebih mantep lagi cuman disitu harganya jauh lebih mahal disitu sekitar 2,5 juta dimana disini si K68 itu harganya di 1,5 juta beda 1 juta, kita disini pakai plastik menurut kita udah gak ada masalah karena selama kita pakai, gak berasa juga disini kayak barang murahan udah gitu disini juga kalau misalkan kita lihat nih disisi kanan, disini udah ada multimedia button ada mute, ada volume control juga disini ada play, pause, segala macem untuk keperluan multimedia kita jadi katakan kalau misalkan kita lagi main kita lagi nonton video ada yang nelfon apa gimana, kita mau mute gampang banget tinggal pencet mute kecilan gedein suara juga udah gampang banget tinggal pencet pause play juga disini untuk videonya semuanya gampang banget udah gitu disini bisa kita lihat ada 2 tombol ini untuk tombol RGB nya kalau misalkan kita pencet nih bisa kita untuk matikan atau kita adjust si RGB nya lighting nya mau seberapa terang kita matikan kayak begini juga bisa juga udah gitu disebelah sini ada tombol untuk ngelock si Windows Key nya jadi kalau misalkan kita pencet disini nah Windows Key nya jadi gak bisa diakses kalau misalkan kita pencet lagi jadi bisa lagi seperti itu nah udah gitu disini kalau misalkan kita lihat nih RGB nya semua udah RGB ini udah RGB per key semuanya jadi kalau misalkan kita mau kita bisa setup semuanya per key nya beda-beda warnanya cuma menurut kita ya udah cukup lah dengan preset yang udah dikasih dari Corsair nah udah gitu untuk bagian belakangnya sekarang kita mau ngomongin bagian belakangnya dulu nih nah dimana disini kalian bisa lihat ini udah ada kakinya dimana tadi posisi kita udah naikin kaki itu memang disini kakinya gak berasa tinggi personally gue sendiri lebih prefer yang kakinya lebih tinggi dibanding ini jadi dimana kita bisa ngetiknya itu lebih ergonomik berasanya cuman disini memang bodinya berasa datar kakinya juga gak begitu terlalu tinggi udah gitu disini udah ada rubber fit juga total ada disini kiri kanan dibawah kiri kanan ini bukan rubber yang di tengah ini ini juga bukan jadi total ada 4 disini semuanya belakangnya juga bahannya udah berasa kokoh banget udah gak ada masalah sebenernya disini nah kalau misalkan kalian lihat nih di bagian bawah sini kalian penasaran ini lobang buat apaan ini adalah lobang buat si handrestnya dimana kita udah dapet sebuah handrest disini yang disini juga handrestnya gak konvensional karena disini sistemnya dia clip gak cuman ditaruh nempel begitu doang disini dia udah clip jadi gak bakal goyang-goyang kemana-mana bisa kalian lihat masukinnya juga udah gampang banget tinggal taruh begini doang kita tekan masuk ke dalam dua-duanya udah masuk begini nah kita balik lagi nah ini dia penampakan full setnya dari si konser K68 ini udah pake handrestnya disini jadi kita ngetiknya mungkin buat beberapa orang bakal lebih nyaman kalau ada handrest begini copot pasangnya juga gampang banget tadi pasangnya cuman begitu doang copotnya juga cuman tinggal di begini clip atas set nah udah copot lagi jadi udah gampang banget simple banget di handrestnya juga udah ada rubber fitnya tiga di kiri, tengah dan di bagian kanan nah sekarang kita mau bahas soal keynya nih dimana tadi kita udah bilang disini keynya udah pake Cherry MX yang red switch bisa kita lihat di bagian sini nih kita buka keynya nah ini adalah key rednya cuman kalau misalnya kalian lihat nih kok ada yang beda sih bang ini apa nih putih-putih disampingnya nah ini yang menurut kita menjadi key feature dari si K68 dari Corsair ini dimana si K68 ini mereka udah bilang si keyboard ini udah splash dan juga dash resistant nih pastinya dimana disitu bakal menguntungkan banget bagi kalian yang sering minum pas lagi main game dimana disini kalau misalnya kalian katakan nih eh gak sengaja ketumpahan kopi ketumpahan air atau apapun gak perlu takut-takut banget paling gak disini udah bisa menjaga key kalian agar gak langsung rusak jadi kalau misalnya ketumpahan air bisa langsung dibuka aja disini dibuka semua dilap-lap dibersihin biar agak kering paling gak gak terlalu banyak air yang masuk ke dalam keynya ini otomatis umur dari keynya ini bakal lebih panjang udah gitu tadi kita udah ngomongin splash resistannya sekarang kita ngomongin soal dash resistannya dimana dash resistannya juga disini berasa pastinya kalau misalkan kita ngomongin soal mechanical keyboard karena gue juga sendiri nih personally udah pake mechanical keyboard itu udah cukup lama dan kebanyakan masalah dari mechanical keyboard itu adalah keynya yang kurang responsif kalau misalkan nanti udah ngumpulin banyak debu nah debu ini bersihinnya juga dibilang lumayan susah karena kita harus buka nih satu-satu keynya kayak begini nanti kita bersihin lagi dalamnya bersihinnya juga udah gak bisa dibilang agak repot juga nah dengan adanya silikon membrane disini yang tadi udah saya bilang disini bisa menjaga biar keyboard kita gak gampang kemasukan debu otomatis bagi kalian yang katakan males ataupun jarang bersihin keyboard otomatis ya keyboard kalian kalau misalkan kalian pake si corset K68 ini bakal umurnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan keyboard lainnya yang gak ada silikon membrane disini menurut kita si K68 inilah yang menjadi key featurenya kenapa kalian mesti pertimbangin banget kalau emang pengen beli nih si K68 karena ada si silikon membrane ini nah cuman ada cumannya nih kalau misalkan kalian lihat nih kalau misalkan kalian bandingin warna RGB-nya dengan keyboard lain yang gak ada silikon membrane-nya kayak disini pasti warnanya itu agak lebih redup karena ketutupan otomatis sama si silikonnya ini biarpun memang silikonnya ini udah semi-translucen ya agak bening kalau bahasa Indonesia cuman tetep aja kalau misalkan kita bandingkan side by side dengan keyboard lain yang gak pake beginian RGB-nya bakal jauh lebih terang dibanding dengan si di K68 ini cuman ini ya bagi beberapa orang ya plus minus lah mungkin ada yang suka begini ada yang suka lebih terang cuman ya yang pasti di K68 ini kalian bakal jauh lebih aman dari air maupun dari debu karena disini udah ada silikon ini ya intinya sebenarnya kayak gitu aja ini lebih ke shout out aja kepada Corsair karena memang disini kalau misalnya kita ngomongin soal silikonnya tadi yang udah splash dan dash resistance sebenarnya kalau misalkan kita lagi nyari keyboard kayaknya kalau misalnya lihat opsi kayak begini ini merupakan sebuah hal yang kecil cuman kalau misalnya kita pikir lagi lebih lama wah ini bisa ada extra warranty extra safety kalau misalnya kita ketumpahan air plus extra long life juga karena kalau misalkan gak bisa banyak debu disini otomatis bakal tahan lebih lama juga dimana menurut gue lama-lama mikir wih kayaknya ini is a very good thing to have dimana kita extra safety itu gak pernah yang namanya gak bisa dibilang kurang lah pasti bakal lebih terus bakal bagus terus nah udah gitu karena disini juga kita buat nge-build test bed jatohnya kita mau nyari yang full test dong pastinya karena nanti kita mau ngetes apapun itu kan ya perlu yang bisa dibilang full test lah dibandingkan dengan yang TKL ataupun yang mini ataupun 60 key jadi jatohnya kepada si K68 ini dibandingkan mereka juga ada seri K63 dan K65 dimana itu merupakan keyboard TKL juga cuman jatohnya kita lebih milih yang full test ini karena kita buat test bed PC yang tadi kita bilang dimana nantinya kita bakal menyuguhkan konten tersebut juga kepada kalian ya kira-kira kayak gini aja sharing-sharing kita soal si Korsair K68 ini intinya silikon ini kalau dipikir-pikir lagi penting banget lah kayak gitu aja gua bola jangan lupa di like videonya di share ke temen-temen di subscribe ke channel kita dan dipencet bellnya karena kalau untuk video-video kita yang selanjutnya semoga bisa ulang endingnya aja lah ya intinya kayak gini aja jangan lupa di like videonya di share ke temen-temen di subscribe ke channel kita dan pencet bellnya biar kalian tahu terus kapan kita upload video terbaru kita komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si K65 ini ataupun kalian mau request kita buat nge-review apa aja boleh semuanya komen di bawah saya bola untuk saya yang sejen ini signing out betul gak?